Intro Kembali lagi kita Ngomongin Indonesia di 2016 Mas Purwo Udah dapet bocoran gak? Apa penerawangan Apa yang akan menggemparkan Indonesia di tahun 2016 Sebetulnya 2016 tuh lebih Yang lebih ngeri Sebetulnya bukan soal bencana alam atau apa Tapi lebih kepada kesulitan Secara ekonomi sebetulnya Itu kan bisa Memicu perhadap situasi yang Bisa saja menjadi Memicu, memanasnya situasi Politik ya, karena saya membacanya 2015 ini sebetulnya Cenderungnya kan sulit sebetulnya Secara ekonomi, nah 2016 Lebih sulit lagi ya Sio apa ya mas kalau nanti tahun 2016 Ini masuk Sio apa ya Tahun apa Tahun apa Kalau 2016 monyet api Monyet api ya Jadi disitu Menyangkut kreativitas Kemudian ide dan lain-lain Itu bener-bener akan diuji Karena disitu yang lebih kepake Nanti orang-orang yang punya kreativitas Kemudian ide-ide yang hebat Nah kemudian Artinya apinya ini Yang membuat situasinya juga Sedikit gaduh Karena memanasnya Secara ekonomi Tidak terlalu menguntungkan Dan itu gesekkan terhadap Gaji-gaji pegawai Yang makin lama makin mental naik Dan itu kan belum tentu Dimaung oleh perusahaan Dan itu bisa menggesek Di arus bawah Nah itu yang sebetulnya Lebih mengerikan dibanding Beberapa hal Kayak misalnya Kalau bencana Saya melihat Paling cenderung yang Tidak jauh dari Kayak banjir dan lainnya Tapi kalau ini Saya melihat menjadi Kayak time bomb ya Bomb waktu yang bisa Kalau tidak disiasati dengan Cermat Yang mana itu Ini soal ekonomi Kalau soal bromo Bromo kan sebenarnya Sudah meletus sekarang Jadi kalau itu Saya pikir Dia lebih cenderung akan redah lah Jadi tidak Gak akan nyambung ke Gunung yang lain ya Ada tapi Skalanya tidak terlalu besar Saya mau ajanya gitu Justru malah Bomb ekonomi ini Yang lebih ngeri ya Tapi gak apa-apa lah Biar rame sekalian Eh kok gitu Enggak ya Biar rame sekalian Emang gak kurang panas Kalau buat mereka Gimana 2016 mereka menikah gak Nah itu tanyaan Menikah Ya kaya iya gitu Biar doa ya Kalau doanya sih iya ya Kamu maunya 2016 Biar semuanya ini Ya kalau emang Tuhan kasih izin Emang ya gak apa-apa Enggak yang ini gak jawab Aku gak yakin Bukan maksudnya Masih Masih suka main-main gitu loh Biar jakin ngomong Sikasnya males Karena udah 30 tahun Gitu kan kalau makan gue ke kuping gitu loh Kalau gak salah nih Enggak mau bisa dibicarakan Baru bisa dibicarakan Bisa Bisa dibicarakan Enggak Kalau buat aku buat OP ya Kamu punya Punya certain age Umur berapa nih Gue harus menikah nih Harus menikah Paling parah gitu Paling parah Paling kelar 50 lah Kayaknya 50 deh Soalnya target udah lewat Target dulu berapa tahun berapa Waktu itu kayak pengen kayak 25 Ya pokoknya dibawah sekarang lah Gitu 27 lah ya Sekarang Saya sih pengennya Paling parah tuh 29 Umurnya udah 31 Umurnya udah 31 Jadi udah parah banget Sudah parah banget ya Kan dia main-main dulu Gak pernah ada kesteriusan Ngeri loh Eee Enggak Dari-nya merondong sih Makanya mesti pacaran Ngembang yang older Hahaha Masih menangin Ya mama gimana mama Mama papa gimana Gak bilang Kita udah pengen punya cucu Nih Poppy Sebenernya aku sih Lumayan agak-agak Dulu sesian Misalkan kalau ditanya sama mama Gini-gini-gini Terus Kapan atau apa gitu Aku malah yang kayak Gitu ya Yang lebih Kelihatan Tipenya gitu ya Yang menjalani hubungan kan Kita gitu Jangan sampai Eee Kayak kegabah gitu Pilih pasangan Sampai akhirnya Pisah Pisah gitu Cepat gitu Aku juga pengen Ya kalau kamu cari yang seumur Ya kegabah lah Ya kan Gak lah pokoknya pengen Lebih selektif aja Lebih selektif mulai sekarang Telah mulai Jadi umur berapa Umur berapa Pengennya sih 32 kali ya 32 Oke Tahun depan tuh Tuh Tahun ini Tahun ini dong Tahun ini Ini kan tahun ini ya Tau ini Eh Enggak Aku tahun ini tuh Masih 31 Oh Nanti tahun depan Oh iya Oh ini Ini tayangnya 2016 Oke Iya maksudnya Tahun ini Iya kan tahun ini Pokoknya 2016 Ya wanita juga 2016 Insyaallah Apakah itu termasuk resolusi Atau 2016 Aku sih pengennya ya setahun Sampai dengan dua tahun lah Gitu Sekalipun ya Sekalipun kita wanita itu mau menikah Tapi sebenernya yang menentukan itu cowok Iya aku tahu Jadi kalau misalnya kita mau menikah Tapi pasangannya belum mau kawinin kita Masa sudah kawinin gue kawinin gue kan gak mungkin dong Jadi kan semua kan tergantung pasangannya Kalau pasangannya udah siap Ini seperti yang aku duga tadi dari awal Sudah aku duga Apa sudah itu dibangin oh mas Iya Kita akan menduga-menduga di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Di Logika Ahmad Dhani Kalau secara fisik lebih cantik mana Maya atau mulut Lebih cantik Yang tipenya mas Dhani itu secara fisik ya Tipenya mas Dhani itu sebenarnya itu yang mana Ini segmen yang agak aneh Yaitu Narsum nanya kepada saya Tapi sebelum mereka nanya kepada saya Kita mau tanya lagi sekali lagi pada mas Purwo Kalau karir mereka 2016 seperti apa Biasa-biasa aja Atau ada penaikan dikit Atau seperti apa Kalau Juan itu seayangnya lebih stabil ya Stable dalam arti Dia sudah tahu mau ngapain Artinya mainstreamnya sudah jelas Kalau nanti dia menikah karirnya gimana? So far sih masih fine mas Dhani Fine ya Karena suaminya nanti mendukung karirnya ya Mendukung Karena digencet harus dukung ya Dukung nggak gitu Dukung nggak gitu Kalau popi? Popi kalau saya lihat Dia harus mencari Ini tahun ini harus mencari satu titik Dia mau kemana nih Target Artinya harus kemana? Art determination Fokusnya kemana? Apakah dia acting atau apa? Harus lebih determinate Fokus Oke sekarang saatnya Terima kasih Mas Puro dan mereka berduanya tanya pada saya Sudah disiapkan tanyaannya? Mas Puro dulu deh Saya terakhirlah Tanya apa aja mas Puro terserah Nggak harus ada kaitan sama tema ini dong? Nggak harus Pertanyaannya lebih dari satu boleh? Boleh tentang MKD juga boleh Tentang MKD Kalau saya simple mas Dhani Mau tanya Kalau kita coba setback Disuruh balik Ke masa lalu gitu Mas Dhani umur 25 gitu Tiba-tiba ada dua sosok Ada Maia Ada Mulan Mana yang mas Dhani pilih? Itu pertanyaan gue harusnya Gampang Gampang Enggak gampang Kalau buat aku Tanya itu gampang banget Ya aku akan milih Maya Mas aku berapa? Loh Kenapa? Ya alasannya karena Ya aku pengen ngerasain Maya dulu Baru mulai Disuruh milih kok Boleh aja dong Artinya kita milih ini kan Loh Aku tuh melihat Pertanyaannya mas Kurwa itu Bukan sebuah Pilihan Yang mana dulu mas Gitu Ya aku pilih Maya dulu dong Kalau secara fisik Lebih cantik mana? Maya atau Mulan? Lebih cantik Yang tipenya mas Dhani itu Secara fisik ya Tipenya mas Dhani itu Sebenarnya itu yang mana? Ya dua-duanya Tipe waktu Karena dua-duanya kan aku nikahin Iya jawaban itu Gak bisa dipilih ya? Maksudnya untuk Suruh milih satu gitu ya Iya peringkatnya deh peringkatnya Ya kan gini ya Ada certain Apa age Yang aku seperti bilang tadi ya Kita punya Punya kriteria Aku punya kriteria Waktu aku umur 20an Kriteria aku tuh Ya Maya Kriteria aku ya Seketika aku umur 20an Anak Kan karena laki-laki itu kan Berkembang Pemahamannya Kan gak mungkin Aku sekarang berpikir Seperti aku umur 20 Kan goblok banget Berarti kan gak berkembang aku Iya dong Berarti dulu Pemahamanku tentang agama Saat aku umur 20 Sampai sekarang beda banget Iya Mungkin sekarang dianggap orang Lebih kafir mungkin sekarang Tapi itu progress buat aku Aku lebih suka progressnya deh Padahal aku stuck pada satu titik Aku udah Udah melewati kriteria Di usia 30an Berarti tingkat kerewasaannya sudah berubah gitu ya Mas ya dalam arti Ya kira-kira seperti itulah Jadi gini Kayak seperti kamu Harusnya Ketika kamu umur 25 Itu kriteriamu sama kriteria sekarang umur 20an Pasti beda harusnya Bener Gak sama gitu Udah ya Cukup ya Aku ya mas Iya Nih mas Dhani itu kan Kalau misalnya di TV Itu kita lihat sebagai sosok tuh yang Banyak yang bilang tuh Kalau ngomong tuh Pokoknya apa adanya aja Ada yang bilang arogan juga Kayak gitu ya mas Dhani ya Susah juga ya pertanyaannya Ini kayaknya 3 hari lagi saya tungguin dong mas Ya kalau umum kan Kalau misalnya kita dihanati wanita kan umum Jangan kelihatan dong Gak umum tuh ya Emang mas Dhani bisa nangis Sama karya-karya perempuan bisa nangis Dulu pernah Sama perempuan ya Iya pernah Wow Jadi pertanyaan Jawabannya Oh kalau pengalaman Yang sudah-sudah ya Yang sudah-sudah ya Pernah lah Di apa Diselingkuhin ya Terus nangis Pernah lah Pernah itu Pernah terjadi itu Gak jadi seorang Maksudnya mas Dhani ini bisa terluka dan menangis Karena wanita Atau karena diselingkuhi 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 wanita lah pernah Oh diselingkuhi wanita ya Masa sih mas Dhani ada mantan-mantan Menyelingkuhi mas Dhani Ada Dulu Dulu ya Pernah sih Maya dulu pernah sama cowok gitu Iya pernah Sebelum menikah ya Sebelum menikah Setelah menikah yang selingkuh siapa? Tanya Itu kan masalah ini aja Masalah apa Masalah takdir aja Selingkuh atau tidak Selingkuh itu masalah takdir aja Selingkuh itu ada artinya? Kalau kita selingkuh itu artinya kita masih laku ya mas ya? Mas ya Belum tentu juga Aku mau ngebelet mas Dhani loh disini Mas Aku mau tanya ya Iya Aku masih semua penasaran pernah pertanyaan dari kamu itu apa ya kira-kiranya? Aku mau tanya kalau Aku mau tanya mas Dhani ini pro sama poligami? Ya Aku? Iya Kemarin sih sebenarnya udah aku jelasin ya Aku tuh pro sama poligami yang sehat Yang sehat Kalau poligami yang diem-diem aku kurang ngepro Oh kurang ngepro Aku lebih seneng poligami yang satu istri sama istri yang lain tuh Tau Tau Syukur-syukur bisa rumahnya dampingan Oh gitu Oke Jadi mas Dhani nanti nikah lagi gak ya rencana? Rencana 2016 nih 2016 kan mau nama-nama Coba dirama Ada satu lagi Ya Misalkan kalau mas Dhani Nanti gitu Kedepan Menemukan seorang wanita Tapi kebetulan Wanitanya sudah bersuami Dan mas Dhani mau dijadiin yang kedua sama wanita tersebut Kira-kira mau gak? Aku dulu pernah gitu Oh ya? Tapi bukan suami ya Dulu Maya udah punya pacar Dulu Maya udah punya pacar waktu dulu Aku dulu jadi yang kedua Tapi mas Dhani maksudnya gak ngerasa kayak Ini gak fair buat gue atau gak cuek aja Enggak Orang aku Maya mau nerima aku yang kedua aja aku udah seneng Aku canya aja kan bukannya dulu Sekarang kan? Ya kalau sekarang dan ke depan Tapi mas Dhani belum jawab tadi tuh Yang mana? Tahun ini Ada nikah lagi gak? Aku itu orang yang Kalau dalam lagunya Queen tuh Anywhere the wind blows through Jadi kemana arah angin membawa aja? Soalnya kalau saya membaca ya Sedikit membaca mas Dhani 2016 Pertengahan tahun akan ada gunjang ganjing soal rumah tangganya Dan itu Lebih keurusan yang kaitannya dengan orang lain Jadi mendingan awal tahun aja gue buat gunjang ganjing Supaya salah Ramalan Orang yang baru apa yang lama? Kisah baru apa kisah lama? Kayaknya kisah baru ya Kisah baru Kisah baru Kisah baru mau cewek baru? Iya Semangat banget Kok tepuk tangan sih kamu? Aku heran deh aku udah gunjang ganjing semua ada tepuk tangan Gitu ya Ratingnya naik Kurang acar Supres kondisi ini ya Apalagi? Ini pasti penasaran nih kayaknya dia Eh Pop Bukan masalah penasaran juga sih Aku pribadi sebenernya Aku kan adalah seorang perempuan gitu kan Perempuan bukannya Aku kalau dibilang seksis mungkin iya gitu Ketika aku mendengar misalkan Kok dia poligami sih? Kan emang gak mikirin perasaan perempuan gitu kan Misalkan kalau perempuan Perempuan mana yang mau kayak dibagi dua gitu Ada banyak Gak tau ini aku pribadi ya Ini pemikiran aku gitu Jadi kadang-kadang aku tuh Yang jadi masalah tuh kan gini Orang kayak seperti orang Indonesia nih ya Yang jadi masalah tuh Pemikirannya dia itu harus sama dengan pemikiran orang lain Itu yang jadi masalah Iya memaksakan pemikiran kita ke orang lain Karena padahal pemikiran orang kan gak sama Beda-beda Mas Dhani pernah kayak mikirin gak sih Kayak perasaan perempuan gitu Misalkan kalau Kalaupun memang Kala yang mau sih gak apa-apa gitu Kalaupun memang yang tidak mau Beneran sampai kayak ngeliat gak sih Maksudnya ngeliat dalam perasaannya gitu Sekarang ini ya Saat ini aja Perempuan yang mau diapain aja mau itu ada Maksudnya Diapain aja mau itu gimana? Diapain aja mau Yang rela Yang rela diapain aja mau Entah mau dipegangin doang Atau udah nikah Apa aja mau Sekarang posisinya ada Untuk mas Dhaninya Iya Iya Dinikah atau gak dinikah terserah Ini kita bicara nih Ini agak sensitif ya mas Dhani Ini kan punya anak perempuan nih Safiya Wanita dia akan besar Jadi wanita Dan akan menikah gitu Dan kalau di kemudian hari Tiba-tiba dia bertemu dengan Dia sudah menikah Dan kemudian dia Dia ajak untuk berpoligami Dan dianya mau Mas Dhani akan merestui atau tidak Sebagai seorang ayah? Ya merestui lah Waktu udah kemauannya dia Masa kita mau ngelarang kemauan orang lain Jadi kalau Maka anaknya mau Gak usah gini ya Aku tuh orang yang sangat bebas Anakku pindah agama jauh gak apa-apa Bisa bayangin gak Orang seperti aku tuh seperti apa Aku tuh membebaskan anak-anakku Untuk memilih jalan hidup mereka sendiri Bahkan kalau mereka mau pindah agama jauh gak apa-apa Apalagi cuma segedar poligami Fair enough Mudah-mudahan memiliki saya Bisa memahami logika Ahmad Dhani Yang agak ruat Dan selamat tahun baru 2016 Kita akan ketemu lagi di hari minggu depan Bersama cerita-cerita yang lain Dan tonton terus Logika Ahmad Dhani Dindang Suruh nyanyi Semua berakhir Sudah Aku harus suka piano Kamu masih Cantik seperti dulu Saat pertama kali Kita jumpa Tak satu pun yang ku sesali Malahan semua Ia sih hidup Mungkin setitik Peri yang ada Mendewasakan Aku dan kamu Harus juga lagu ini Padahal waktu dulu Masih itu Bukan tau Sampai jumpa slick Jangan Kong